selamat menikmati dan kalau kita cek suhu nya itu di atas 80an jadi 83 seperti ini 83, 84 entah itu bagian CPU atau RSX salah satunya sudah tinggi seperti ini oke jadi untuk yang PS3 nya memiliki ciri seperti ini itu PS3 nya itu mengalami kendala overheat jadi suhu dari CPU ini yang ini 84 ini sudah terlalu panas jadi sudah waktunya teman-teman itu ganti pasta dalam CPU nya jadi jangan hanya pasta luarnya saja atau misalkan gak mau ganti pasta coba teman-teman naikkan kecepatan kipasnya ini kan 40% teman-teman coba setting 50% atau di atasnya tetapi itu beresiko kalau terlalu tinggi kipasnya nanti putaran kipas terlalu kencang mengakibatkan hard disk, kinerja hard disk itu terganggu jadi nanti agak lelet ya nanti untuk hard disk nya kalau kipasnya terlalu kencang jadi baiknya teman-teman ganti pastanya lalu kemudian naikkan kipasnya sedikit jadi seperti ini ya tandanya nanti jika dibiarkan seperti ini nanti akan ada notif di pojok kanan atasnya nanti overheat dan setelah ada notif nanti tipe-tipe PSM itu akan mati tapi kalau PS3 nya itu slim seri 2000 atau fat itu nanti mati gedip-gedip tapi kalau seri 25 atau 3000 itu nanti langsung mati tanpa lampu gedip-gedip nah seperti ini system overheat warning seperti tadi ya ada notifnya jadi nanti PS3 nya itu nanti biasanya itu akan mati dalam beberapa menit ya ada yang cuma bisa dimainkan 10 menit 15 menit jadi tergantung juga nah sekarang sudah mati ya nah ini karena ini serinya seri 25 jadi matinya seperti ini tidak ada lampu sama sekali tapi kalau kita tekan tombolnya nanti akan nyala lagi normal lagi tapi ini tetep ya nanti akan mati lagi dan ini gak baik sekali buat harddisk jadi nanti kalau dibiarkan seperti ini nanti malah merembed ke harddisk karena harddisk nya itu terganggu kinerjanya jadi sedang jalan sedang loading game tiba-tiba langsung mati nah ada notif seperti ini bikin corrupt data ya jadi baiknya teman-teman segera ganti dulu pasta dalamnya biar harddisk juga gak bermasalah oke jadi seperti itu aja info singkat dari saya semoga bermanfaat terimakasih sampai ketemu di video tips PS Arena selanjutnya terima kasih menonton! terima kasih Terima kasih telah menonton!